PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Mengapa orang benar harus menderita? Jakobus memang tidak memberikan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Ia hanya menegaskan fakta bahwa gereja Tuhan memang tidak luput dari penderitaan, Sebagaimana dialami oleh dua belas suku di perantauan Kata di perantauan berarti tersebar Istilah tersebar dipergunakan untuk menyatakan orang-orang Yahudi yang hidup di luar tanah Palestina Tetapi kata yang dipakai dalam bahasa Yunani mengandung arti menyebarkan benih Ketika orang-orang Yahudi yang percaya tersebar dalam penganiayaan yang pertama Kejadian itu sebenarnya merupakan penyebaran benih di berbagai tempat Dan kebanyakan benih yang telah disebar itu menghasilkan buah Orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar ke seluruh kekaisaran Romawi Mengalami berbagai pencobaan yang sulit yang bukan disebabkan karena kesalahan mereka sendiri Mereka juga dicobai untuk berbuah dosa Karena mereka orang Yahudi maka mereka ditolak oleh orang-orang yang bukan Yahudi Dan mereka orang Kristen Yahudi maka mereka ditolak oleh bangsanya sendiri Banyak dari orang-orang percaya itu miskin Dan sebagian dari mereka ditindas oleh orang kaya Nasihat Yakubus tak kalah harus mengalami berbagai macam pergumulan hidup Pencobaan hidup adalah Yang pertama Ucapkanlah syukur kepada Tuhan dengan segera dan ambil sikap yang bergembira Jangan berpura-pura Melainkan memandang pencobaan dengan mata iman Yang kedua Pikiran yang mengerti bahwa iman selalu diuji untuk mendewasakan bukan melawan kita Berbagai ujian itu akan mengembangkan kesabaran dan watak kita sehingga menjadi pribadi yang Allah harapkan Yang ketiga Meminta hikmat Tuhan untuk tetap mempercayai Allah dalam segala perkara Jangan bimbang atau mendua hati Pencobaan dan pergumulan apa yang sedang Anda alami saat ini Mari kita belajar dari nasihat Yakubus Ucapkan syukur atasnya Pandang dengan mata iman Minta hikmat Tuhan Sehingga kita tidak akan pernah bimbang Goyah iman atau bercabang hati Sebaliknya kita akan tetap setia hanya kepada Allah Apapun yang terjadi Amin Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur atas firman yang baru saja kami baca, kami dengar dan kami renungkan Melalui surat Yakubus kami boleh diingatkan bahwa kami harus memiliki iman kepada Tuhan Yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun juga Sanggup menolong kami, menuntun kami, melewati berbagai pencobaan yang sedang kami hadapi Mampukan kami sebagai anak-anakmu Untuk boleh terus meminta di dalam iman Akan segala sesuatu yang kami rindukan kepada Tuhan Ajarlah kami boleh selalu yakin Bahwa engkau sanggup untuk menjawab setiap doa-doa kami Dan ajarlah kami untuk memautkan hidup kami hanya kepada engkau Hanya kepadamulah ya Bapak kami berharap Hanya kepadamulah kami menyerahkan hidup kami Hanya kepadamulah kami menyerahkan seluruh kegiatan kami hari ini Kiranya engkau pakai kami menjadi berkat bagi orang lain Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Tuhan memberkati Hanya kepadamulah kami menyerahkan hidup kami 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 Hanya kepadamulah kami menyerahkan hidup kami